Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga sehat selalu ya Tetap bersama Bu Nuni Kita hari ini akan belajar tema 8 Fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia Nah tema 8 seperti kemarin Tentang lingkungan sahabat kita Sub tema 1 manusia dan lingkungan Nah matahari kita hari ini adalah tentang Teks fiksi dan non fiksi Nah sebelum pembelajaran dimulai Mari kita baca suratul fatihah ya Kita tujukan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada Bapak Ibu Guru Pendiri MI Islamiyah Bapak Ibu Guru MI Islamiyah Anak-anak di rumah beserta keluarga Tundukkan kepala ya Ilahadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha A'udzubillahimina shayyadonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Malik yawmiddin Rabbi gufirli wal walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin namiyan wa rasulah Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Waj'alni minas sholihin Amin Amin ya rabbal alamin Baiklah anak-anakku Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama Memahami perbedaan teks fiksi dan non fiksi Kemudian yang kedua Memahami unsur-unsur teks fiksi Berarti Antara teks fiksi dan non fiksi Nah Baiklah Ini materi kita hari ini ya Teks fiksi dan non fiksi Nah apa sih yang dinamakan teks fiksi dan non fiksi Kita bahas satu persatu ya Nah teks fiksi dulu Apa ya yang dinamakan teks fiksi Teks fiksi adalah Teks yang berisi kisahan Atau cerita yang dibuat Berdasarkan hayalan Atau imajinasi penulis atau pengarang Berarti Teksnya atau ceritanya Itu tidak sebenarnya ya Jadi berdasarkan hayal Dan daya imajinasi seseorang atau pengarang Nah Unsur-unsurnya Jadi Teks fiksi ini memiliki beberapa unsur Yang pertama adalah Tema Jadi dalam teks itu nanti ada tema Yang mana Tema adalah gagasan atau ide cerita Bukan berarti judul ya Tapi lebih pada gagasan atau ide Pokok ceritanya apa Terus yang kedua Nanti dalam teks fiksi itu ada tokoh Tokoh yaitu pelaku Siapa saja yang berperan dalam teks itu Kemudian yang ketiga Ada alur Alur yaitu urutan kejadian cerita Jadi alurnya ini nanti bisa alur maju Artinya berurutan Bisa alur mundur Artinya setelah bercerita di depan Kembali lagi ya Ke belakang atau mengingat masa lalu Itu namanya alur Jadi ada dua alur maju Alur mundur Atau alur campuran ya Yang keempat ada latar Latar itu menjelaskan tempat Di mana Bercerita tentang apa Di mana terjadinya Waktu dan suasana Nah waktunya kapan Entah itu siang Sore Malam Dan suasananya bagaimana Apakah suasana gembira Suasana terharu Sedih Nah itu nanti dijelaskan di latar Atau disebut latar Cerita ya Kemudian ada amanat Amanat yaitu pesan moral Yang disampaikan pengarang Jadi seseorang membuat cerita Itu pasti ada pesan-pesan Yang ingin disampaikan ya Nah unsur teks fiksi Terdiri dari lima ya Ada tema Tokoh Alur Latar Dan amanat Ini harus difahami Ini Hanya ada pada Teks fiksi ya Nah Ini bununi punya sebuah cerita Fiksi ya Angsa yang bertelur emas Seorang petani dan istrinya Hidup gembira di sebuah ladang kecil Menernak sekawan angsa Dan menjual telurnya di pasar Mereka tidak kaya Tetapi gembira dengan hidup mereka Nah suatu hari Seekor angsa terbang Masuk menyertai Kawanan angsa-angsa mereka Keesokan harinya Pasangan itu terperanjat Apabila mendapati Sebiji telur emas berkilauan Di sarang kawanan angsa mereka Nah tiap-tiap hari selepas itu Angsa itu akan mengeluarkan telur emas Jadi tiba-tiba ada Angsa masuk ke sekawanan Angsa yang lain ya Nah tiap hari Angsa itu Bertelur emas Tidak lama selepas itu Pasangan itu menjadi semakin kaya Seperti yang tidak pernah Mereka impikan sebelum ini Tetapi Mereka tidak gembira Mereka tidak puas Dengan hanya sebiji telur emas Sehari Petani itu berkata kepada istrinya Angsa itu tentu penuh dengan emas Kenapa perlu kita tunggu Untuk mendapatkan lebih banyak emas Jika kita membelah badannya Setuju istrinya Kita boleh mendapatkan Semua telur sekaligus Oleh karena itu Mereka pun membunuh angsa itu Mereka terperanjat Apabila mendapati badannya Sama saja Seperti angsa-angsa yang lain Lebih terkejut Mereka tidak akan memperoleh Telur emas lagi Nah Dari cerita ini Yang pertama unsurnya apa tadi? Ya tema-temanya apa? Oh tentang angsa bertelur emas Kemudian tokohnya siapa saja? Siapa saja yang berperan dalam cerita itu? Ada petani Ada istri petani Ada sekawanan angsa Kemudian alurnya bagaimana? Alurnya maju ya Menggunakan alur maju Yaitu secara berurutan Jadi tidak ada yang Kembali ke belakang ceritanya Langsung berurutan Dari awal sampai akhir Nah latarnya Latar tempat ya Di mana kira-kira tempatnya? Ya di ladang Nah amanat yang disampaikan Apa sih amanat Dari pengarang? Yang disampaikan oleh pengarang apa? Nah tadi karena memang Angsanya itu Satu yang datang ya Menuju kesekawanan angsa lain Nah setiap hari Angsa itu mengeluarkan telur emas Sehingga petani dan istrinya Sangat gembira Tetapi karena mereka tidak puas Maka tidak puas dalam angsa Angsa yang bertelur sehari satu Bertelur emas Tidak puas dengan seperti itu Maka dia memiliki ide Yaitu membelah tubuh dari angsa itu Pikirannya bahwa Mungkin di dalam tubuhnya Banyak sekali telur emasnya Sehingga dibelahlah angsa Padahal di tubuh angsa Yang bertelur emas itu Sama halnya dengan angsa-angsa yang lain Cuma organ saja Yang ada di situ Sehingga merasa menyesal Karena tidak menghasilkan telur emas lagi Nah amanatnya apa? Ternyata Orang yang serakah Yang tamak ya Selalu merasa kurang Itu akan rugi hidupnya Dan akan sengsara Nah itu amanatnya yang disampaikan Nah lima unsur tadi Yaitu tentang Teks fiksi Paham ya? Ia dipelajari pelan-pelan Sambil jangan lupa Bacanya dengan pemahaman Nah teks fiksi contohnya Seperti apa lagi ya? Selain cerita tadi Disini ada novel Ada yang pernah baca novel? Ada ya? Nah Apa novel itu? Novel adalah sebuah karya fiksi prosa Prosa itu karangan bebas ya Yang tertulis dan naratif Berarti Naratif maksudnya Dikembangkan ya Jadi karangan itu bebas Tidak terikat apa-apa Nah ini contoh novel Novel Laskar Pelangi ya Nah umumnya Sebuah novel Bercerita tentang tokoh-tokoh Dan kelakuan mereka Dalam kehidupan sehari-hari Jadi itu tujuan dari novel Menceritakan tentang kelakuan seseorang Dalam kehidupan sehari-hari Nah ada lagi contohnya yaitu cerpen Ini contohnya cerpen Biasanya ini terdapat pada majalah ya Contoh cerpen seribu burung kertas Nah apa cerpen itu? Cerpen adalah sebuah bentuk prosa Prosa tadi karangan bebas ya Sebuah bentuk prosa naratif Fiktif Dan cenderung padat Dan langsung padat tujuannya Jadi tidak terlalu banyak ya Cerpen Itu singkatan dari cerita pendek Ya disingkat jadi cerpen Nah novel dan cerpen tadi Merupakan contoh dari teks fiksi Lalu apa ya Yang dinamakan teks non fiksi Ada yang tahu? Ya kita bahas ya Teks non fiksi Lawannya dari fiksi Kalau fiksi tadi adalah Daya hayal Atau mengarang cerita Dengan daya hayal atau imajinasi Kalau teks non fiksi Adalah teks yang dibuat Berdasarkan fakta Realita Atau hal-hal yang benar-benar terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Berarti memang benar-benar terjadi ya Kalau tadi hanya sebatas Hayalan atau imajinasi Nah seperti apa ya Contohnya teks non fiksi Nah disini ada biografi Contoh ya Nah seperti buku Buku ini ya Ini biografi tentang gustur Biografi itu apa sih? Kisah atau keterangan Tentang kehidupan seseorang Itu namanya biografi Nah sebuah biografi Ini lebih kompleks Daripada sekedar Daftar tanggal lahir Atau meninggal Dan data-data pekerjaan seseorang Berarti kalau biografi itu memang mengulas Tentang kehidupan seseorang ya Ini biasanya bisa berbentuk buku Seperti biografi gustur Biografi B.J. Habibie ya Banyak sekali Biografi Jokowi Berarti mengulas tentang Kisah kehidupan seseorang Yaitu contoh teks non fiksi Nah ada lagi contohnya Yaitu buku harian Siapa yang pernah menulis buku harian? Ya buku harian itu sering kita sebut Diary ya Nah apa buku harian itu? Nah buku harian itu adalah Catatan yang kita alami sehari-hari Nah seperti contoh Seperti ini Sore ini aku kesel banget Sama buka Janji mau bantuin aku Ngerjain soal Eh gak datang-datang Nah itu berarti menulis ya Yang kita alami Dalam dituangkan dalam sebuah buku Atau ditulis dalam sebuah buku Itu namanya buku harian Nah kita menulis kejadian yang mengesankan Pada hari ini Atau menyedihkan Itu pada buku diary ya Nah fungsinya Fungsinya buku harian apa? Yaitu sebagai kenangan Masa-masa yang kita alami ya Itu namanya buku harian Kalau ada yang sering menulis Berarti kisah senang sedihnya Biasanya dituangkan dalam tulisan itu ya Diary atau buku harian Nah itu tadi ya Tentang teks fiksi dan non fiksi Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah Perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi Kalau teks fiksi Itu adalah teks yang berisi kisahan atau cerita Yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi penulis atau pengarah Jadi tidak ada tidak sebenarnya ya Kalau teks ini bentar Contohnya teks fiksi apa? Tadi adalah ada novel Cerpen, komik juga termasuk teks fiksi ya Sedangkan teks non fiksi Itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta Kenyataannya memang benar-benar terjadi ya Realita Atau hal-hal yang memang benar-benar terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya seperti tadi ya Ada biografi seseorang Biografi itu tentang Perjalanan atau pengalaman seseorang ya Kemudian ada buku harian Kemudian ada skripsi Skripsi itu sebuah bentuk karya Jika menempuh sarjana ya Jadi harus wajib membuat skripsi Itu bedanya antara teks fiksi dan non fiksi Faham ya? Nah kalau belum faham Nanti dari keterangan bununi ini bisa ditulis di buku catatan ya Nah mungkin itu saja yang bisa bununi sampaikan Sebelum kita akhiri Kita berdoa dulu ya Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat Baca surat al-asr ya Bismillahirrahmanirrahim Wal-asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa'amilus solihati Watawasubil haqdi Watawasubil sabi Walhamdulillahi Rabbil alamin Nah sekian dulu dari bununi Bununi ucapkan terima kasih Terima kasih atas perhatiannya Dan jangan lupa ya Like dan subscribe-nya ya Dan tetap semangat belajar di rumah Ingat 3M Memakai masker Mencuci tangan di air mengalir Dan menjaga jarak ya Nah sekian dulu dari bununi Bununi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh